Intro Seiring dengan lebih baiknya pertumbuhan perekonomian pada tahun 2018 ini, pergerakan di bidang properti pun semakin menambah kemajuan pembangunan di Batam ke Pulauan Riau. Berdasarkan data yang disampaikan Real Estate Indonesia khusus Batam, hingga akhir bulan November ini, jumlah pembangunan properti di Batam sudah mencapai angka 12.000 unit dengan kisaran harga 300 juta hingga 700 juta rupiah. Hal ini juga membuktikan meningkatnya kebutuhan hunian serta naiknya tingkat kesejahteraan pada masyarakat Batam. Menurut Ketua Real Estate Indonesia khusus Batam, Akyar Arvan, data tentang peningkatan ini juga sejalan dengan analisa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Salah satu faktor yang menjadi pendukung atas meningkatnya pertumbuhan perekonomian ini adalah pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah dan fasilitas yang lebih luas dari perbankan terhadap para investor. Saya pikir dalam ekonomi turun naik itu biasa. Yang penting trennya itu kan 341 dibandingkan dengan awal tahun 1,71, itu sudah dua kali lipat ya, sudah 100%. 2018 kita lihat lebih baik daripada 2017. Di segi penjualan, dari segi KPR, KPR itu gini, penjualannya bisa di 2017, tapi karena mereka itu cicir satu tahun, realisasinya baru di tahun ini. Nah ini saya lihat juga dua-dua ini trennya bagus. Branch Manager Bank Tabungan Negara Cabang Batam, Ali Irvan, mengatakan, sebagai bank yang paling mendominasi dalam hal pembiayaan properti, BTN kini telah memperluas pelayanannya. BTN tidak hanya menjangkau kepemilikan perumahan saja, namun saat ini juga untuk properti lainnya, seperti apartemen ataupun mal yang siap dibangun. Layanan kami itu dari mulai pemerintah daerah, sampai masyarakat publikasi, perumahan, atau komunitas apapun bisa dengan kami. Kami pun juga sangat support sekali. Yang penting adalah bagian daripada pemerintah, khususnya bidang perumahan, 70% kami fokus ke sana. Jadi 30% baru share untuk yang lainnya, baik kompeti yang sifatnya bullying, atau sifatnya hal-hal yang lain. Ini adalah men-support untuk kemajuan misalnya Batam. Selain pembangunan hunian, pergerakan juga terjadi pada pembangunan kawasan bisnis dan industri. Dengan harga properti di Batam yang jauh lebih murah, 8 hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, maka diyakini akan berpengaruh pada pertumbuhan investasi dan banyaknya investor yang datang ke Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.